Dan memasuki tahun baru 2020 ini masyarakat harus menerima sejumlah kenaikan tarif Mulai dari tarif sejumlah jalan tol sampai dengan tarif cukai rokok Ya dan selain tarif tol dan juga cukai rokok, iuran BPJS Kesehatan pun mulai naik hingga 100% sejak 1 Januari lalu Bagi sebagian masyarakat yang merasa terbebani, terpaksa turun kelas BPJS Kesehatan mereka Merasa terbebani, itulah yang dirasakan ribuan peserta BPJS Kesehatan di Malang, Jawa Timur atas kenaikan iuran hingga 100% Tak mau pengeluaran per bulan mereka bertambah, ribuan warga mendatangi kantor BPJS Kesehatan Malang untuk mengajukan turun kelas Mereka mengaku kenaikan hingga 100% sangat berat buat mereka, terlebih jika mempunyai banyak anggota keluarga Alasannya kami sudah pensiun aja sih Berapa orang? 5 orang 1 tahun antar Merasa terlalu lumayan atau gimana bu? Kalau dari kelas 1 ke kelas 2 Kalau kelas 1 itu 5 orang Ya, tapi kalau turun kelas, kalau itu nggak boleh, makanya kita turun kelas aja Dari kelas 2 kelas 3 Ya, berat aja Dari atas itu sampai naik 100% itu berat-berat Pihak BPJS Kesehatan Malang mengungkapkan Sejak Desember 2019 Tercatat sudah 2.422 warga Malang memilih turun kelas Di antara yang mengajukan turun kelas, sekitar 1.569 peserta memilih turun dari kelas 2 ke kelas 3 Di bulan Desember itu ada 2.422 peserta Itu yang turun kelas ya Itu termasuk naik kelas dan turun kelas ya Desember, dari kelas 1 menjadi kelas 2 itu ada 333 peserta Dari kelas 1 menjadi kelas 3 itu 505 peserta Yang dari kelas 2 turun ke kelas 3 itu ada 1.569 peserta Per 1 Januari 2020 Iuran BPJS Kesehatan kelas 1 naik dari 80.000 menjadi 160.000 rupiah Kelas 2 naik dari 51.000 menjadi 110.000 rupiah Dan kelas 3 dari 25.500 menjadi 42.000 rupiah Bagi peserta yang ingin turun kelas bisa langsung di kantor BPJS atau secara online Melalui aplikasi mobil JKN Abdul Malik, Malang, Jawa Timur